Kepentingan bangsa dan negara, jangan melihat ini masalah politik. Karena menurut saya, siapapun yang berkuasa akan bisa menyalahgunakan Perpu ini untuk mematikan lawan politik. Ini harus saya lihat, karena itu harus melihat ini secara bijak. Mungkin pemerintahan ini memiliki intikan baik terbitnya Perpu itu, sehingga hanya organisasi-organisasi yang terbatas dan tertentu saja yang dikenai. Tapi dengan Perpu itu, organisasi apapun yang oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan pasal tidak melaksanakan nilai nilai Pancasila dengan Pancasila, itu bisa dikeluarkan. Lalu siapa yang bisa mendefinisikan organisasi ini menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila yang melalui negara? Itulah subjektifitas pemerintah. Inilah bahayanya. Karena itu, saya minta DPM mencari dengan serius ini, melihat ke depan, tidak melihat yang sesaat. Ini penting, karena kita sedang membangun bangsa dan negara yang kita sepakat bersama, yang demokratis. Ada kebebasan yang perlu dijunjung tinggi, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat. Nah, setelah Perpu ini, ini saya mendengar informasi kembali, ini mulai-mulai nyerempet bahaya ketika siapapun yang pernah menjadi anggota HTI misalnya, nanti langkah selanjutnya adalah konitus. Untuk mengetahui, dia terlibat atau tidak? Bagaimana pemikirannya? Nah, siapa yang bisa menafsirkan pemikiran yang salah atau tidak, kembali lagi alam penentu kebijakan. Ini bermasalah. Itulah dulu masalah udah baru. Tapi jangan kita ulangi lagi. Sekali lagi, ini kita tidak bisa menyatakan Perpu ini tidak benar. Tapi yang harus meluruskan itu adalah DPR nantinya akan setuju atau menolak Perpu ini. Sikap SSI sendiri untuk Perpu itu. Tadi sudah sampaikan itu. Pak, dengan adanya Perpu ini, apakah ini semacam ancaman untuk ormas-ormas Islam? Bukan saja ormas Islam. Kalau nanti yang naikkan presidennya dari orang Islam yang kuat, hancur juga ormas yang lain. Sama. Jadi jangan melihat ormas Islam. Nanti kalau presidennya Habib Rizik misalnya, mana tahu? Habis itu ormas yang lain. Jadi jangan melihat ormas Islam karena itu bahayanya. Karena itu jangan melihat ini hanya sesaat yang ada sekarang. Tapi ini kan jangka panjang kita sebagai baksa yang jauh ke depan. Bukan ormas Islam saja yang mengatakan bahaya dengan Perpu ini. Tapi ormas siapapun, kalau berbeda nanti dengan pemerintah yang berkuasa, maka tafsiran pemerintah itu menentukan ormasnya dibubarkan atau tidak. Jadi masalah. Nanti anggota-anggotanya pun dari ormas yang dibubarkan itu dipenjara pula. Ya, bisa. Lalu bagaimana menjarakan orang itu? Siapa yang punya penafsiran? Penafsiran kembali lagi. Karena mereka berkuasa. Ini masalahnya. Karena itu hati-hati. Pandangan dari ESI hanya mengingatkan kepada DPR untuk hati-hati melihat Perpu ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini menyangkut kepentingan kita bersama. Jadi jangan melihat ini hanya masalah sesaat. Bisa mengenasi apa saja dengan Perpu ini. Ini karena norma-norma dalam Perpu itu sangat fleksibel. Bisa dipakai untuk apa saja. Pak, terakhir, harapan ESI Gorontal. Tentangannya dari jam 1. Sudah mau. Itu jam 5.